Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita meneruskan studi kita Kristalisasi Suatu studi Untuk Dalam proses ya Mencari beda-beda kristal Yang artinya tema-tema utama Kita masih di Inji Lukas Dan kali ini tema yang kita coba angkatkan adalah Mengenai misi Tuhan Yesus Jadi Ketika Tuhan Yesus dicobai di Padanggurun Di Pasal Empat Maka Dalam kuasa roh dikatakan dia Kembali ke Galilea Melayani disana Dan dia datang ke Nasaret Itu tempat dimana dia dibesarkan Nah Seperti biasa Di sinagoga itu Orang diberi kesempatan Untuk menyampaikan sesuatu Jadi Yesus disitu Menyampaikan sesuatu Dari ayat firman Tuhan ini Di saya Pasal 61 Ayat 1 dan 2 Mari saya akan bacakan Rauh Tuhan ada pada aku Ini pasal 4 ya Pasal 4 ayat 18 Rauh Tuhan ada pada aku Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik Kepada orang-orang miskin Dan dia telah mengurapi aku Untuk memberitakan Pembebasan Kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan Bagi orang-orang buta Untuk Membebaskan Orang-orang yang tertindas Untuk Memberitakan Tahun Rahmat Tuhan Telah datang Nah Ayat ini sangat familiar Bagi Para ahli taurat Dan orang farisi Mereka tahu Ayat ini Nubuat Yang Akan digenapi oleh Mesias Kan di sekalian sini Rauh Tuhan ada pada aku Sebab ia telah mengurapi Jadi Mesias itu Artinya yang diurapi Jadi Ketika Tuhan Baca ayat ini Ya Dan dia berkata Di ayat 21 Pada hari ini Genaplah Nas ini Sewaktu kamu dengarnya Kalau Orang farisi Alikah Ditahu Kalau digenap Berarti Mesias sudah datang Dan Dan Yesus Ya dengan tegas Dengan ayat ini Dia mengatakan Dia itu Mesias itu Nah dikatakan Di ayat 22 ini Semua orang Membenarkan dia Ya Mereka heran Akan kata-kata yang indah Yang diucatkannya Nah tetapi Kemudian Nah ini kan dia Tinggal di daerah Dibesarkan di Nasaret Mereka semua tahu Siap bapaknya Yesus ya Ibunya Carjasman Saudar-saudaranya Nah mereka yang Bila loh Bukankah Ya ini Anak Yusuf Jadi mereka Kepercayaan mereka Itu tersandung Karena hal yang Jasmani Karena mereka punya Konsep Mesias minimal Ya bisa jadi Datangnya Gak tahu Dari mana Tapi yang jelas Dia bikin baik cuci Melapaskan Israel Dari Tekanan-tekanan Musuh Ya pada waktu itu Bangsa Roma Kemudian dia akan Membuat Apa dunia ini Damai lah Jira-jira Dalam arti Israel sebagai kepala Bangsa-bangsa lain Sebagai ekor Sebagai yang banyak itu Mereka tersandung Ketika mengetahui Ini anak Yusuf Tukang kayu Yang sederhana Itu ya Yusuf pun Tidak berpendidikan Dalam arti Sekolah-sekolah Rabi Itu ya Dia hanya mengikuti Pelajaran di sinagoga Seperti anak-anak Yahudi yang lainnya Jadi Mereka tersandung lah Jadi Sehingga Jira-jira percaya Bahwa Bahwa inilah Mesias itu Ya Mereka bilang Masyarakat Nabi Tidak dihormati Di tempat asalnya Jadi intinya Itu kita mau bicarakan lah dulu Yang kita mau bicarakan Isi daripada Firman yang Yesus Sampaikan itu Yang pertama Kita lihat disini Ya Tentu dia sudah Memorapi ya Kita gak usah dulu Bahas itu Bahwa inilah Misinya ya Tuhan Yesus Mesias itu Tuhan sebagai Mesias itu Dia bilang gini Dia akan Membebaskan Ya Keluarga kawanan Penglihatan Dengan orang buta Membebaskan Yang tertindas Ya Kira-kira Mesias ini Memang akan mendapat Mujicat Yang mati dibangkitkan Yang buta Yang melihat Yang tertekan Lerogah Dilepaskan Sebagainya Sebagainya Tapi ada satu lagi Ya Misinya Memberitakan Kabar baik Nah ini dia Kepada orang miskin Dikadakan disini ya Nanti kita lihat Apa maksudnya Kabar baik Atau Memberitakan Injil Jadi Misi Yesus itu Bukan hanya Penyembuhan Ya Mujicat Ya Bangar mati Bukan itu aja Tapi yang penting disini Memberitakan Kabar baik Injil Ya Injil tentang apa Ini persoalannya ya Karena banyak orang sekarang Beritakan kabar baik Yang dimaksud Kabar baik Penyembuhan Resesi ekonomi Ya Lepas dari masalah rumah tangga Dan sebagainya Ada saya sering dengar Kirim-kirim itu Kabar baik Beritakan kasih karunia Tuhan Sebagainya Banyak lah Jadi Injil itu Injil kasih karunia Injil sosial Ini Yesus sudah begitu Ini Yesus memberitakan Injil Yaitu Injil Kerajaan Di kitab Lukas ini Sepanjang Nanti kita Sesi yang berikut Kita khusus Bicara kingdom Yang Diungkapkan oleh Injil Lukas ini Tapi saat ini Kita harus tahu dulu Bahwa Yesus Bukan hanya Memberitakan Penyembuhan Apa penyembuhan Apa penggunaan Tapi dia Memberitakan Kabar baik Dan kabar baik itu Adalah kabar baik Kerajaan Sorda Nah ini dia Ya Injil Dan hanya ada Satu kabar baik Di dalam Perjanjian baru ini Baik Matthew Marcus Lukas Johannes Menyampaikan Satu kabar baik Yang disampaikan oleh Yesus Yaitu kabar baik Kerajaan Tidak ada yang lagi Yang lain Ya Kalau ada orang bilang Kabar baik Tuhan baik Penuh kasih karulia Itu bukan itu Kabar baik Kau sakit disembuhkan Bukan itu Ya Memang itu bagian Daripada itu Tadi bukan itu Yang diberitakan Yesus Ada orang bicara Kabar baik Sosial Bukan itu Kabar baik Cuma satu Kingdom Ya Jadi Tidak tahu Soalnya begini Setelah zaman ini Selesai Maka akan masuk Suatu zaman Yang namanya Kingdom Dimana Tuhan Yesus Akan datang Sebagai Raja Di atas segala Raja Raja-Rajanya itu Yang dimana Yesus di atasnya Raja-Rajanya ini Orang-orang kudus Sehingga Ketika Tuhan Yesus Datang Zaman berikut masuk Dispensasi berikut masuk Yaitu Dispensasi kingdom Jadi Jangan hanya Beritakan Penyembuhan Pengampunan dosa Oh bukan itu Tadi kita lihat Mari dulu kita masuk dulu Ke soal yang ini Penyembuhan dulu lah Menjijat Penyembuhan Orang buta melihat Dan sebagainya itu Ini sebenarnya Hanya tanda saja Murid-murid ya Yang dua belas Yang maupun yang Sejum puluh Juta disini Mereka disuruh Sembuhkan oleh orang sakit Bangkitkan oleh orang mati Kasakan Tapi setelah itu Kasakan Kerajaan Forga Sudah dekat Jadi ini Tidak boleh dipisah Bahaya ini Kalau cuma Kabar baik Kasihkan oleh Tuhan Pengampunan Kesembuhan Masalah Resesi Ekonomi Itu hanya Istilahnya Pembukaan Dulu Bukan intinya Intinya Yang mau disampaikan Itu adalah Kingdom Masanya Di Masjid Pasal 7 Ayat 21 Sampai 23 Kalau bicara Bahwa Tuhan Dulu sebentar Itu dibilang Di hari penghakiman Lagi Ketika Tuhan Sedatang Ada yang Ngomong ini Tuhan Bukankah Aku sudah Menyembuhkan Sudah Berbuat Bujijat Mengusir Setan demi Namamu Dan sebagain-sebagain Tuhan Bukankah Dia tidak Menyangka Orang itu Betul Menyembuhkan Dalam nama Yesus Mengusir Setan Dalam nama Yesus Bernubuat Dalam nama Yesus Tapi Yesus Kata-kata Begini Aku tidak Kenal Kamu Karena Satu hal ini Engkau Membuat Kejahatan Dalam Artinya Ketia Dan Hukum Engkau 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 Apa Peraturan Peraturan Dalam Kingdom Sehingga Engkau Mengakuin Bunjijat Ini Di luar Itu Gantuan Menolaknya Ya Ya Setelah Lihat Tuga Ya Nanti Di sini Banyak Orang Orang Yang Disembuhkan Akhirnya Di ujung Menolak Yesus Yang Meneret Salimkan Isus Itu Siapa Kalau Bukan Orang Banyak Ini Ya Dalam Polenai Isus Itu Banyak Kali Menyembuhkan Membak Itu Orang Mati Ya Melepaskan Orang Terika Tapi Ketika Dia Disalim Ketika Itu Pilatus Yang Pilih Mereka Semua Orang Banyak Dihasut Oleh Orang Parisi Nah Ini Milih Barabas Penyambun Menolak Yesus Jadi Nggak Jaminan Disembuhkan Dalam Nama Yesus Itu Tunggu dulu Kita Mau Bicara Tinggu Soalnya Misi Yesus Jadi Seharusnya Seluruh Hamba Tuhan Jangan Bicaranya Yang Ini Kesembuhan Ada Apa Semuanya Ini Apalagi Kasih Karunia Doang Ini Hyper Grave Kasih Karunia Berlebihan Nah Ini Kingdom Nanti Kita Melihat Bedanya Apa Mari Kita Melihat Mujidah Sepanjang Kita Ini Kita Baca Ini Selalu Hanya Butuh Satu Saja Saratnya Iman Yesus Berkali Kali Bilang Ada Perempuan Bergena Datang Kali Iman Sudah Menyelamatkan Kau Dalam Mati Seluruh Dosam Sudah Dian Jadi Hanya Iman Ada Lagi Yang Anak Jairus Itu Sudah Mati Dia Tuhan Bilang Tenang Aja Percaya Saja Hanya Iman Terjadi Kesembuhan Perempuan Yang Ini Perdarahan Itu Sentuh Yesus Dia Tuhan Tuhan Bilang Iman Sudah Menyelamatkan Kau Jadi Baik Kesembuhan Pengabunan Dosa Mudijat Alam Semuanya Itu Cuma Butuh Iman Jangan Ditambah Hanya Iman Titik Jangan Ditambah Jadi Kalau orang Mau datang Kepala Tuhan Yesus Ada Iman Iman Itu Memang Diberikan Tuhan Ada Iman Sudah Sembur Dia Yang Mati Bagai Yang Bahkan Resisi Ekonomi Pulih Apapun Semuanya Yang Buta Melihat Cukup Iman Tapi Kalau Kingdom Banyak Orang Bicara Percaya Yesus Masuk Surga Surga Yang Mana Yang Dimaksud Percaya Yesus Tidak Bisa Langsung Kingdom Ya Ada Banyak Orang Kira Pokoknya Kau Percaya Yesus Ajalah Langsung Masuk Surga Ini Orang Tidak Ngerti Banyak Rencana Tuhan Itu Bukan Surga Memerintah Di Bumi Ini Surganya Banyak Orang Beri Pemberita Kabar Baik Surga Itu Membar Minggu Paling Banyak Surga Yang Dikasih Terima Perpuluhan Surga Yang dimaksud Adalah Satu Lokasi Geografis Setentu Disana Yang Jalannya Dari Emas Kerjanya Disana Menyembal Tuhan Terus Selama Tuhan Rencana Tuhan Itu Bumi Surga Itu Akan Datang Ke Bumi Datanglah Kerajaan Jadilah Kendak Di Bumi Yesus Akan Datang Memerintah Dengan Orang Kudusnya Di Bumi Surga Yang Lima Setu Wahyu Pasal Empat Pasal Lima Itu Saga Yang Dunaikan Disana Ada Tua Tua 24 Ada Mahlub Imam Raja Dia Akan Memerintah Wahyu Lima Ayat Sepuluh Mereka Memerintah Di Bumi Dan Disana Ceritanya Banyak Matray Satu Dibuka Dulu Dua Tiga Sampai Jadi Surga Konsepnya Yang Diberitakan Kabar Baik Surga Bukan Itu Tempat Yang Baik Ngan 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 Surga Model Long Bukan Surga Yang Dialkitab Ini Tidak Ada Itu Jadi Masuk Surga Dalam Masuk Kerajaan Itu Tidak Cuma Iman Haruslah Iman Yang Diproses Iman Yang Dibentuk Iman Yang Didewasakan Iman Yang Dimatangkan Karena Alkitab Dibilang Masuk Kerajaan Surga Paulus 9 Didewasam Lasso 14 Atau Berapa Kita harus Banyak Mengalami Penyeritaan Untuk Masuk Kerajaan Surga Itu Yesus Dibatuk Kali-kali Disini Dibilang Harus Berjuang Disini Dibilang Di Masuk Ada Dua Pintu Itu Untuk Murid-murid Ada Dua Pintu Yang Besar Dan Jalan Yang Besar Dan Banyak Orang Orang Situ Enggak Mendapat Kerajaan Situ Yang Ini Sempit Jalannya Sempit Sedikit Orang Yang Masuk Sini Deneng Banyak Yang Dipanggil Sedikit Yang Dibilang Dari Yang Sedikit Ini Lalu Setia Tuga Karena Yang Permanang Itu Orang Yang Beriman Yang Dipanggil Dipilih Dan Setia Kalau Diserah Petrus Itu Iman Kau Harus Tambah Tambahkan Iman Itu Iman Itu Walaupun Kita Banyak Mengalami Pencobaan Supaya Membuktikan Kemurnian Iman Surat Sudah Bila Kita Bangun Hidup Di Atas Dasar Iman Yang Paling Suci Di Dalam Perumpahan Penabur Pasal 8 Disini Ada Perumpahan Penabur Kita Tahu Disini Dikatakan Disini Ayat Yang 13 Yang Jatuh Di Tanah Berbatu Itu Orang Setelah Mendengar Firman Dengar Tim Iman Dia Menerimanya Yang Gembira Tapi Tapi Itu Iman Yang Tidak Berakar Iman Kesembuhan Iman Reses Ekonomi Iman Iman Menjadikan Diburit Iman Hanya Iman Masuk Kerajaan Tidak 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 Iman Langsung Sorga Disini Atau Kerajaan Sorga Sepalut A A Atau B Tidak 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 Beruji Tidak Abraham Itu Iman Kenapa Bapak Orang Beriman Paru Juji Iman Itulah Persembahan Isak Disitu Dites Ternyata Murni Iman Kalau Petrus Jauh Lebih Berharga Daripada Mas Yang Murni Yang Diuji Oleh Jadi Saudara Kabar Baik Itu Bukan Hanya Penyembuhan Beritakan Kasih Karunia Hyper Gres Apa Semuanya Hanya Iman Iya Untuk Kesembuhan Iman Untuk Penyakit Untuk Saudara Mau Diampuni Dosanya Iman Untuk Mau Buta Kalau Melihat Iman Cuma Iman Tapi Untuk Kingdom Itu Harus Penjuritan Ada Proses Ada Dimatangkan Ada Iman Harus Tambah Tambahkan Kalau Tidak Bila Harus Iman Yang Suci Murni Disini Sedara Kalau Hidup Dalam Iman Itu Harus Bertekun Itu Harus Kalau Di Dua Jalan Dua Pintu Yang Sempit Itu Yang Harus Dilih Saya Sudah Sampaikan Kalau Kita Mau Kompromi Banyak Penderitaan Konflik Kita Bisa Elakkan Kalau Kompromi Tapi Kalau Kita Sungguh Sungguh Beritakan Firman Tuhan Sungguh Sungguh Ikut Tuhan Banyak Konflik Yang Akan Kita Bahkan Mungkin Kita Dikucilkan Dianggap Sesat Disingkirkan Tapi Mau Kita Sekali Saya Memberitakan Kingdom Saya Bukan Memberitakan Kasih Karunia Saya Bukan Memberitakan Kerembuhan Saya Bukan Memberitakan Apa Lagi Sukses Duniawi Saya Memberitakan Kingdom Dan Syarat Untuk Masuk Itu Bukan Hanya Iman Tapi Iman Yang Dimurnikan Iman Yang Disucikan Iman Yang Dites Diuji Iman Yang Ditambah Tambahkan Baik Dengan Hikmat Hidatsana Ketekunan Apa Semua Nah Tapi Satu Kabar Baiknya Lagi Ini Diberitakan Para Orang Miskin Apa Yang Maksud Miskin Ini Ya Tentu Ini Injil Lukas Ini Secara Spesial Dia Memperhatikan Orang Miskin Dalam Miskin Judgment Tapi Kita Lihat Sebentar Lukas Pasal 10 Ini Kingdom Diberikan Kepada Orang Yang Bapak Berkenan Memberikannya Siapapun Juga Kalau Bapak Berkenan Memberikannya Tidak Dapat Mari Lihat Dulu Lukas Pasal 10 Ayat 21 Dan 23 Ini Dibilang Gini Pada Waktu Itu Juga Bergembiralah Yesus Dalam Roh Kudus Dan Berkata Aku Bersyukur Kepadamu Bapak Luhan Langit Dan Bumi Karena Semuanya Engkau Sembunyikan Bagi Orang Bijak Dan Orang Pandai Tetapi Engkau Nyatakan Kepada Orang Orang Kecil Ya Bapak Itulah Yang Berkenan Kepadamu Ya Setelah Itu Ayat 23 Sambung Sesudah Itu Berpaling Yesus Kepada Murid-muridnya Tersendiri Dan Berkata Tersendiri Dan Berkata Berbahagialah Mata Yang Melihat Apa Yang Kamu Lihat Karena Aku Berkata Kepada Kamu Banyak Nabi Dan Raja Orang Besar Ingin Melihat Apa Yang Kamu Lihat Tetapi Tidak Melihatnya Engkau Ingin Mendengar Apa Yang Kamu Dengar Tetapi Tidak Mendengar Jadi Orang Miskin Ini Orang Kecil Disitulah Bapak Berkenan Memberikan Kingdom Ini Misteri Daripada Kedaulatan Tuhan Bapak Berkenan Memberikan Kingdom Orang Itulah Yang Akan Dapat Disini Banyak Orang Raja Raja Nabi Nabi Semuanya Yang Besar Tidak Dapat Setengah Matipun Kingdom Itu Ada Ayatnya Yang Banyak Orang Tidak Mau Kutip Orang Kaya Itu Lebih Mudah Unta Masuk Ke Lubang Jauh Dari Pada Orang Kaya Masuk Kerajaan Sorga Tapi Tidak 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 Bapak Berkenan Makanya Ayat berikutnya Tidak 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 Kalau Puji Tidak Semoga Kita Ini Orang Orang Yang Bapak Berkenan Memberikan Kingdom Ya Oke Kita Simpulkan dulu Simpulannya Saudara Dan Saya Harus Memberitakan Kingdom Jangan Hanya Memberitakan Kasihkarunia Pengampunan Dosa Sembuhan Mujijat Kelepasan Dari Ojak Bukan Itu Saya Enggak Bilang Ini Remeh Enggak Ini Pun Juga Nubrah Juga Butuh Iman Juga Dan Iman Dikor Dari Tuhan Juga Tapi Berita Karena Sembil Yaitu Yang Butuh Iman Yang Diproses Iman Yang Diuji Iman Yang Perlu Ditambah Tambahkan Dengan Ketekunan Sebagainya Beritakan Ini Ya Beritakan Lating Lating Pemberita Kerajaan Saudara Puji Tuhan Haleluya Amin